Persija Jakarta gagal menang, Thomas Doll akui kekuatan Borneo Football Club. Pelatih Thomas Doll harus puas menerima Persija Jakarta ditahan imbang Borneo Football Club dengan skor 1-1 dalam lanjutan pekan ke-7 Liga 1-2023-2024. Thomas Doll mengakui kekuatan Borneo Football Club. Persija Jakarta ditahan imbang Borneo Football Club di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 9 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat. Sempat tertinggal, macan kemayoran mampu menyamakan kedudukan. Masing-masing gol untuk kedua tim dicatatkan oleh Stefano Lilipale dan Rizky Ridho. Dengan raihan 1 poin, Persija Jakarta naik ke posisi 3 klasemen sementara Liga 1-2023 Usai pertandingan, Thomas Doll mengakui Borneo Football Club merupakan lawan yang sulit. Setelah menyamakan kedudukan, pelatih berpaspor Jerman itu menyayangkan Persija Jakarta membuang peluang di babak kedua. Hari ini pertandingan sulit bagi kita semua Borneo kuat. Kelihatan dari 25-30 menit pertama, kita susah cari ruang. Setelah 25 menit itu secara perlahan kita temukan tempo bermain. Kata Doll kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu 98-2023. Kita mempunyai personality yang bagus sehingga bisa membalaskan gol lanjutnya. Dan menurut saya babak kedua harusnya bisa menang karena kita sering dapat peluang, sambung Thomas Doll. Walaupun demikian, Thomas Doll melihat perkembangan mental yang bagus dari para pemain. Menurutnya ini menjadi bekal yang baik sebelum bersuah dengan Madura United pada minggu 13 Agustus 2023 mendatang. Setelah pertandingan ini, saya bilang kepada para pemain untuk tidak menundukan kepala karena kita sudah lebih bagus, karena mental kita sudah terlihat. Kita bermain baik, banyak peluang dan sudah bagus untuk bekal melawan Madura United di akhir pekan ini, tandasnya. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila kalian suka like video ini dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info seputar sepak bola. See you next video. Terima kasih telah menonton video.